Dari Sungai Kampar, perjalanan menuju salah satu jantung hutan rawa gambut Provinsi Rial, Sungai Serkam. Anak Sungai Kampar ini memberi suasana yang berbeda. Sunyi dan hijau dengan dinding berbagai macam vegetasi gambut. Sesekali kita bertemu dengan para nelayan yang datang dari dua desa, Teluk Meranti dan Pulau Muda. Sungai ini salah satu dari empat sungai yang ada di Sungai Kampar. Dan merupakan akses masyarakat untuk kepentingan berhubungan dengan hutan, untuk ikan, kemudian untuk mencari beberapa tanaman obat dan interaksi yang terkait dengan kehidupan mereka. Dan salah satu yang muncul potensi adalah potensi ikan. Dimana pada sungai ini, setiap bulan tidak kurang dari satu ton ikan salai dan satu ton ikan segar keluar dan tersebar ke Pekanbaru sampai ke Sumatera Barat. Di sini ada 90 bagan nelayan atau rumah tinggal nelayan secara temporer. Mereka sebulan sekali datang dan kemudian kembali menjual datang lagi. Ada 90 rumah, tetapi dalam setiap bulannya sekitar saya sempat mendata ada sekitar selalu rutin 30 kepala keluarga ada di sepanjang sungai Serkap ini. Penghasilan di sini cuma ikan bawang, ada selais, ada bawang. Ada kelabau, ada tapah, ada ikan, kalau banyak namanya itu kalau orang kota ada bilang ikan pelompong itu kalau di sini ikan bujuk namanya. Itulah seterusnya kita selama berapa tahun lah, sudah puluhan tahun. Sejak dari tahun 80 sampai sekarang terus cari nafkah anak. Kerja ikan lebih banyak paham Pak, kerja lain nggak bisa. Kerja hari itu kita nggak bisa panas. Di bagian hulu sungai Serkap, terdapat danau atau tasik seluas 523 hektare. Sebuah kubah rawa gambut yang tersembunyi dan dipagari rapat oleh pepohonan hutan gambut. Dibutuhkan waktu 2 hari perjalanan dengan pompong atau kapal kayu kecil untuk mencapai lokasi ini. Jarangnya nelayan masuk ke lokasi ini membuat jalur ke danau semakin sempit dan rapat oleh berbagai tumbuhan air. Danau ini hanya dihuni oleh seorang nelayan, Pak Sukiman, yang sejak tahun 1978 mencari ikan di sini. Setiap 2 bulan, dia kembali ke desa untuk menjual hasil dan membeli perbekalan. Kalau musim dulu, sampai tak terangkat satu orang, tapah itu, besar-besarnya. Kalau sekarang ini sudah susah. Sampai tak terangkat berapa puluhan kilo lah itu. Waktu itu tenaga kita masih utuh kan, masih muda lagi. Satu ekor ikan pun tak terangkat satu orang. Dipotong dua baru terangkat. Pasar bawah adalah pusat perbelanjaan terkenal yang telah menjadi ikon wisata kota Pekanbaru. Di pasar ini juga kita dapat menjumpai pedagang yang menjual ikan salai. Ikan asap atau ikan salai dari sungai Serkap juga mengisi pasar-pasar di Pekanbaru. Daya serap yang tinggi membuat ikan salai banyak dicari. Baik untuk hidangan keluarga atau buah tangan buat mereka yang mengunjungi Provinsi Riau. Kalau yang kayak gini biasanya sih saya sambal. Kalau yang agak-agak besar tuh digulai, yang ada nubi kan, masakan kasrihau kan. Itu biasanya sih yang itu. Kalau bawah juga biasanya digulai itu. Orang Melayu ya udah biasa makan jadi enak sih. Oke, terima kasih lihat. Nah, besok-besok atau salah tadi tuh. Sampai sana, tinggalkan aja. Agar ikan salai dari sungai Serkap ini semakin dikenal oleh publik, saat ini kelompok nelayan di Teluk Meranti mulai melakukan pengemasan produk-produk mereka. Karena selama ini ikan salai mereka dikenal sebagai produk daerah lain. Untuk mendapatkan ikan asap yang bermutu tinggi, maka harus digunakan jenis kayu keras. Seperti kayu malas, komodan, rambutan, atau sabut dan tempurung kelapa. Sebab kayu-kayu yang lunak, busuk, dan berjamur akan menghasilkan asap yang mengandung senyawa-senyawa kimia yang dapat menyebabkan aroma dan bau yang tidak diinginkan. Kulit ikan yang sudah diasapi biasanya akan mengkilap. Hal ini terjadi karena senyawa fenol dan formaldehida membentuk lapisan damar sehingga produk menjadi mengkilap dan menghasilkan aroma yang khas. Pertama sekali dulu ya ditangkap ikannya. Langsung diolah, dicuci di siang sampai jam ini. Sudah itu baru langsung disalai. Kayu yang dipakai ya biasanya yang pertama sekali kayu seperti inilah, kayu malas. Itu yang khusus yang dipakai setiap hari. Yang pertama pentingnya kayu malas itu. Pertama kayu malas itu, apa sudah dimakan api itu sampai habis kayunya ataupun tak mau mati yakinya. Kalau kayu malas itu, asapnya pertama sekali putih. Yang keduanya kalau putih asap kayu itu, dia ikannya kuning, bukan hitam jadinya. Kita masuk, ada dapat 2 juta satu bulan, ada 2 setengah, ada 1 setengah. Nah gitu. Tidak tentu kalau penghasilan ikan-ikan ini. Tidak tentu kalau penghasilan ikan-ikan ini. Oh, 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 bye-bye-bye-bye-bye-bye. Niya, tuham-you? Terima kasih.